Di segmen kedua ini, para pasangan calon atau paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Yang berkaitan dengan tema malam ini, yakni reformasi birokrasi. Dan jawaban dari masing-masing paslon akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Pertanyaan untuk paslon 1. Salah satu poin dalam program aksi paslon 1 adalah meningkatkan kualitas dan keandalan birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Sementara itu, salah satu masalah utama dalam birokrasi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, ialah kuatnya intervensi kekuasaan politik di dalam birokrasi. Akibatnya birokrasi menjadi tidak netral, tidak profesional, dan tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat. Intervensi biasanya terjadi dalam pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Pada sisi lainnya, seringkali pula terjadi pencopotan jabatan secara cepat dan tiba-tiba, tanpa memperhatikan indikator kinerja dan masa kerja. Bagaimana pendapat paslon 1 tentang intervensi politik dalam birokrasi, dan bagaimana strategi untuk mengurangi intervensi kekuasaan politik dalam birokrasi, sekaligus menciptakan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Waktu Anda menjawab pertanyaan 2 menit, dan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan paslon 1. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang begitu kompleks, memang harus diawali dengan sebuah birokrasi yang berintegritas. Menggunakan prinsip-prinsip good governance, accountable, transparent, responsive, dan juga tentunya capable. Artinya, kita harus meyakinkan bahwa birokrasi yang kita pimpin, itu benar-benar memiliki tingkat profesionalisme yang baik, yang berdisiplin, dan juga memiliki kapasitas dan integritas yang juga unggul. Di sini kita harapkan bisa menjadi kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, sehingga birokrasi bisa benar-benar melayani publik dengan berkualitas, dan tentunya semakin hari semakin baik. Tadi benar dikatakan adanya intervensi-intervensi dari kekuasaan politik yang harus kita hindarkan. Tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer, bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan terukur. Tentu kita menggunakan key performance indicators yang terukur untuk tiap-tiap jabatan. Kita yakinkan bahwa setiap birokrat menduduki jabatan sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya. The right man on the right place. Kemudian kita tentu setiap saat mencoba untuk mengembangkan kapasitas mereka melalui pendidikan, pelatihan yang relevan. Dan kita harus hindarkan dari membangun kultur serba takut, karena merasa terancam sedikit-sedikit akan dimutasi atau dipecat, karena ini hanya akan menurunkan semangat kerja, mengubur inovasi, kreativitas, dan inisiatif. Dan tentu jika kita ingin membangun sistem dan birokrasi yang mapan dan handal, kita harus memberdayakan semuanya. Semua menjadi bagian dari kemajuan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.